Intro Masih kita dengan ulasan topik yang terus dibicarakan dalam beberapa hari terakhir saudara Polisi menangkap satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Peggy Setiawan alias Perong Namun tertangkapnya Peggy ini justru menimbulkan banyak pertanyaan Kasus ini pun seperti mengurai benang kusut Lalu apakah dengan tertangkapnya Peggy pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki akan selesai begitu saja? Setelah menangkap Peggy, polisi hari ini memeriksa adik dari Peggy yakni Lusiana di Mapolres Cirebon Kota sebagai saksi untuk Peggy Setiawan Polisi mendalami dugaan adanya upaya keluarga menyembunyikan keberadaan Peggy Setiawan selama 8 tahun Lusiana dicecar 28 pertanyaan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Lusiana mengungkapkan bahwa mereka ini adalah 4 bersaudara Dimana keempatnya adalah Peggy Setiawan, Robi Irawan, Lusiana dan Ameliana Peggy Setiawan dan Robi Irawan ini sudah lama tinggal di Bandung bersama dengan Rudy yang bekerja sebagai kuli bangunan Juga ditanyakan apakah Peggy setahuan, pengetahuan adiknya ini punya atau masuk dalam kelompok tertentu Adiknya juga jawab tidak mengetahui dan tidak ada kelompok lain yang diikuti Jadi tidak ada perkumpulan ataupun klub lah Perkaitan keberadaan Peggy waktu keluarga kejadian ditanyakan juga Pak? Iya Posisi ada di Bandung sedang kerja Robi kakak saya Apakah Peggy? Peggy kakak kandung saya juga Yang pertama Peggy Setiawan, kakak kandung saya Yang kedua Robi Setiawan, kakak kandung saya Yang ketiga saya sendiri Yang keempat ada adik saya Ameliana Berarti berapa saudara? Empat bersaudara Kondisi ibu seperti apa? Kondisi ibu sekarang masih down belum bisa ketemu siapapun Ada pesan-pesan mbak? Ya semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali Ini mencari keadilan hukum Saudara surat pemanggilan Lusiana sebagai saksi Sudah diterima pihak keluarga pada hari Sabtu kemarin Atau tepatnya pada tanggal 25 Mei sore hari Selain surat pemanggilan sebagai saksi sebelumnya Ibu Peggy ini juga telah mendapat surat perintah penyidikan Tertanggal 19 Mei 2024 Ibu Peggy pun tak kuasa menahan tangis Dan sambil menangis Ia yakin sang anak tak terlibat dalam pembunuhan Vina Ini kan demi anak ibu berani Saya berani Apapun yang terjadi ibu berani Apapun yang terjadi saya berani Anak saya tidak melakukan kesalahan itu Ibu akan terus berjuang ya bu Ya saya akan terus berjuang dunia anak saya yang tidak bersalah Apa-apa I am kamu tiga dengan keselaksian palsu itu Kalau kita mundur ke belakang Utamanya saat kepolisian daerah Jawa Barat Merilis Peggy Setiawan Kehadapan Publik Peggy menunjukkan gestur Ia mengisyaratkan bahwa Dia tidak terlibat Tak hanya gestur Peggy Saudara rekan kerja Peggy Yakni Suharsono alias Bondol Juga sempat memberikan pernyataan Bahwa saat kejadian Pembunuhan Vina dan Eki Delapan tahun silam Ia bersama Peggy berada di Bandung untuk bekerja Ini meyakinkan kuasa hukum Peggy Untuk mengajukan pra-peradilan Saksi kunci serta bukti Peggy Menerima uang gajian sebagai buruh bangunan Akan digunakan untuk meringankan Peggy Peggy begitu beraninya Mengatakan bahwa saya bukan Pembunuhnya Saya juga sempat kaget Atas keberanian Peggy Dan saya semakin yakin bahwa Peggy bukan Tertuduh atau Tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Dan saya semakin yakin ingin Membelak, membebaskan Peggy Melalui pra-peradilan yang mungkin nanti akan Kami dan tim Bicarakan dan akan melakukan bedah perkara Polisi mengungkap Kronologi kasus pembunuhan Vina dan Eki Delapan tahun silam Polisi bilang awalnya Melempari korban Vina dan Eki Ini menggunakan batu Dan mengenai motor Ini adalah cerita dari para pelaku saudara Kemudian mereka mengejar kedua korban Hingga ke flyover Dimana kedua korban Kemudian dianiaya Dan membawa kedua korban ini Kelahan kosong Dan disanalah Keduanya kembali dianiaya Hingga meninggal Dari tempat pertama tadi Para pelaku ini bersama-sama Merekayasa kejahatan mereka Mereka ini kemudian membawa Vina dan Eki ke flyover Dan meninggalkannya Melempari korban Rizki dan Vina Dengan menggunakan batu Yang mengenai spakbor Lalu mengejarnya sampai di flyover Kemudian memukul korban Rizki dan Vina Dengan tangan kosong Ke arah tubuh Lalu membonceng Korban Rizki Menuju Lahan kosong Di belakang bangunan Soro mobil Seberang SMP negeri Sebelas Cirebon Kemudian membawa korban Rizki Dan korban Vina Menuju flyover Saudara Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki Ini kembali muncul ke publik Ada isu yang menyebutkan Bahwa salah satu pelaku Yang merupakan otak Daripada kasus ini Merupakan anak Dari seorang pejabat daerah Namun kabar isu tersebut Langsung dibantah oleh keluarga mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Cipta Ningsih Wahyu Cipta Ningsih Membantah keterlibatan anaknya Ramadhani Purwadi Sastra Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Pasalnya di tahun 2016 Atau saat kejadian Ramadhani saat itu Masih berusia 11 tahun Dan juga telah melaksanakan Nikitan di bulan April 2016 Sebelumnya Nama Ramadhani disebut Sebagai Dhani yang menjadi salah satu Dari tiga DPO Atas kasus pembunuhan Vina Setahun 2016 Dan pada saat itu Anak saya Ramadhani Purwadi Sastra ini Dan yang biasa dipanggil Rama ini Usianya masih 11 tahun 11 tahun Dan masih sekolah SD kelas 5 Dan itu pun juga Baru saja di hitam Sempat beredar isu juga Bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki Ini karena asmara Atau kasih tak sampai Tapi saudara hingga saat ini Belum ada motif Terkait kasus pembunuhan ini Bahkan saat merilis Pegi Setiawan Beberapa waktu lalu Polisi tidak menyebutkan Apakah asmara Antara pelaku dan korban Menjadi motif Dalam kasus pembunuhan ini Saat rilis Kala itu polisi Hanya menyebutkan Kronologi kejadian Mulai dari para pelaku Melempari korban Menganiaya korban Hingga meninggal Dan membuang mereka Ke flyover Di Reskrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan Menyebutkan Bahwa total pelaku Pembunuhan Vina dan Eki Adalah 9 orang Padahal sebelumnya Polisi bilang Ada 11 pelaku 8 sudah tertangkap Dan 3 merupakan DPO Bahkan jumlah 3 DPO tersebut Sudah ada di amar putusan Setelah Pegi tertangkap Polisi kemudian menghapus 2 DPO lainnya Yang bernama Andi dan Dani Padahal dalam amar putusan Andi dan Dani ini Juga memiliki peran Dalam pembunuhan Vina dan Eki Namun saat itu Polisi berdalih Bahwa 3 DPO ini Muncul dari kesaksian Para pelaku Tersangka semua Bukan 11 Tapi 9 Sehingga DPO hanya 1 Untuk itulah kami Selama ini Meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda Dari tersangka Itu ada yang menerangkan 3 Ada lagi menerangkan 3 Dengan nama berbeda Ada yang menerangkan 5 Ada yang menerangkan 1 Setelah kami melakukan Penyidikan loit mendalam Ternyata 2 nama Yang disebutkan selama ini Itu hanya Asal sebut Jadi tidak ada Tersangka lain Namun apabila nanti di kemudian Hari muncul tersangka lagi Ya kami akan periksa Anda juga ingat sodara Bahwa dalam kasus Pembunuhan Vina dan Eki Ini muncul Nama Linda Nama Linda ini Pertama kali mencuat Karena kabarnya Kasus ini terungkap Karena dirinya kesurupan Yang kemudian Diceritakan pula Di dalam film Linda disini menyebut Bahwa tak mengenal Dekat Vina dan Eki Linda menegaskan Kalau perkenalannya Dengan Eki Karena mantan kekasihnya Merupakan rekan dari Eki Peggy Kenal gak Mbak Linda? Jawab aja Linda Enggak Enggak kenal sama sekali Itu kan dari film Kalian bisa menggiling opini Seperti itu kan Jadi dia gak tahu Tidak tahu sama sekali Dari delapan terpidana Sekaligus Peggy Kenal gak bahwa secara pribadi? Enggak Enggak kenal sama sekali Kejadian lagi dimana Mbak Linda? Ada di rumah Ada di rumah Kita tuh hubungannya Tidak segekat Yang difilmkan loh Gitu Cuma teman biasa aja Teman biasa aja Teman tongkrongan dua Iya Teman tongkrongan Saudara Linda Ini akhirnya diperiksa oleh polisi Di Mapolres Kota Cirebon Jawa Barat Linda dicecar Dengan 30 pertanyaan Oleh penyidik Kepada penyidik Linda ini bilang Sedang berada di rumah Saat terjadinya Pembunuhan ini Kuasa hukum Linda Menegaskan Kalau perkenalan Linda Dengan Vina Karena mantan kekasihnya Ini merupakan Rekan Eki Yang juga korban Seputar biodata Kenalnya gimana Sudah sejak kapan Gitu-gitu aja sih Normatif aja pertanyaannya Jadi bukan Linda yang dimaksud Ini Linda yang kerasukan si Vina Yang ini Gitu Berarti ini sahabat Sahabat lamanya Dari ini Jadi Jadi ini Mereka bukan bersahabat dekat Hanya kenal Saat itu Si Linda Punya pacar juga Anak XTC Gitu Jadi kenalnya Temenan sama si Almarhum Eki Pacarnya Linda Berteman sama Almarhum Eki Saudara kasus Pembunuhan Vina dan Eki Ini masih belum Terungkap secara gamblang Banyak pihak Masih bertanya-tanya Terkait kasus ini Termasuk Penghapusan Dua DPO Oleh polisi Keprofesionalan penyidik Untuk mengungkap Kasus ini Semakin diuji Kini Polisi juga harus Bisa mengungkap Apa motif Dibalik pembunuhan Vina dan Eki Apakah Karena asmara semata Atau ada Motif lainnya Pembunuhan Vina dan Eki